saya akan tes mesin plasma cutting dengan tipe cut 120 KT yang tipe profesional terbaru dari Multi Pro ini ada cut 120 KT untuk aksesorisnya kita buka terlebih dahulu aksesorisnya ada plasmatos ini ada plasmatos plasmatos terus ada huku manual dan nozzle terus ada air filter itu filter udara ada air clamp terus ada kabel power kabel powernya Hai aksesorisnya komplit sekali ya jadi ada selang angin ini mesinnya udah saya keluarkan dari kardusnya ini namanya tipe Hai plasma cutting Hai tipenya cut 120 KT untuk plasmatosnya Hai nasi kan disini akan untuk memotong besi Hai dengan ketebalan sekitar satu senti Hai besi baja jadi kita akan potong disini menjadi beberapa bagian Hai sebelumnya akan saya akan jelaskan untuk panelnya Hai ini untuk Hai ampernya ya Hai sedangkan yang satunya lagi ini ia sebagai air post ploy ya untuk anginnya jadi anginnya di akhir air pengelasannya itu mau berhenti lama atau sebentar ya itu bisa diatur dari tombol ini terus ini ada untuk cek hai 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 untuk air kompresornya ini untuk potong di posisi 2t dan 4t ya posisi di pemengotongan di otomatis dan di manualnya Hai saya akan nyalakan mesinnya saya install untuk listriknya hai 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 untuk input listriknya yang tiga fast ini udah saya pasang tiga fast 380 ini Hai ini untuk on-off mesinnya ya ini untuk kompetibel ke Hai mesin CNC untuk pemengkain di CNC mesin ini sebagai power source nya ini sebagai kontrolnya di CNC nya ini untuk spesifikasinya di sini ya eh eh Hai untuk powernya 380 ya dutysycle nya 60% ya Hai ini sebagai kipas pendingin ini untuk angin dari kompresor ya nanti saya akan masukkan di sini ini untuk angin kompresornya nah disini akan disetting sekitar kontinu di lima bar ya lima bar kontinu Hai saya akan nyalakan mesinnya hai 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 ini udah nyala disini di untuk kompresornya ini untuk ampernya ampernya maksimal sampai 123 ampere ya Hai 123 ampere nah untuk pemasangan aksesorisnya untuk air clampnya dia ada disini ini sebagai airplane terus untuk posnya hitos dari mesinnya itu ada di sini jadi agak ketutup hai 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 bisa di pencangkan disini terus ada untuk suite ini sebagai suite suite haf-nya Hai dan satu lagi yang merah ini itu sebagai pilot ya pilot Aks untuk starting untuk api di ketika di pengawasan ya hai 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 kalau ini enggak dipasang sudah pasang ini jadi untuk api di pemotongan di mesinnya apa di plat saya kan hidupkan dulu untuk bagaimana cara untuk potongnya dari mesin ini ini untuk tosnya ya untuk tos dari plasma tosnya jadi kalau misalkan dia saya tekan ini bisa coba tes tadi tos ini dia ada namanya gate ya jadi untuk pemotongan lebih mudah di proses pemotongan panjang ya jadi dipotong panjang nanti dia rel ini akan lebih mudah ya posisinya jadi untuk pemotongan di potong panjang ya saya akan memotong untuk besi ini ya besi dengan ketebalan sekitar satu senti γ明 zuじゃない jadi saya akan potong besinya gunakan banget sama ah 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 ش dest Green ini selamat menikmati jadi hasil potongnya sangat bagus sekali ya rajem ini jadi luar biasa untuk hasil potongnya saya akan gunakan ampere yang 100 jadi di ampere maksimal di ampere 100 posisi di 4T ini gas plownya saya di opin disini agak lebih cepat ini cepat cek untuk gasnya oke saya akan potong besi dengan ketebalan 1 cm 1 cm oke saya akan potong besi dengan ketebalan saya akan potong besi dengan ketebalan ini sangat sajam sekali ya jadi besi baja besi baja bisa langsung kepotong dengan mesin plasma cutting dari multi pro ini plasma cutting 120 jadi maksimal ampere ini bisa sampai 123 ampere ini ini adalah ketebalan ini adalah ketebalan dan hasil potongnya itu halus ini besi baja Terima kasih telah menonton!